Intro Saudara kapal penyeberangan dari pelabuhan Ulele menuju balohan Sabang dan sebaliknya mengalami penurunan jumlah penumpang. Hal ini terjadi akibat cuaca buruk yang melanda Aceh dalam beberapa hari terakhir. Jumlah warga yang memanfaatkan jasa angkutan penyeberangan dari pelabuhan Ulele bandar Aceh menuju Sabang dan sebaliknya mengalami penurunan drastis. Menurut pihak SDP, kondisi ini terjadi akibat cuaca buruk dan warga khawatir untuk melakukan penyeberangan. Padahal pada saat cuaca normal, jumlah penumpang feri bisa mencapai 150 orang. Namun selama cuaca buruk melanda Aceh dalam beberapa hari terakhir, jumlah penumpang feri jauh berkurang yang hanya ada 60 orang. Sementara aktivitas penyeberangan dari Sabang ke bandar Aceh dalam beberapa hari ini harus mempertimbangkan kondisi cuaca perairan di laut. Angin dengan kesempatan tinggi disertai hujan sewaktu-waktu masih bisa terjadi. Dan diselilingi dengan cuaca yang kurang kondisi juga, tapi kita berupaya juga untuk setiap hari kita tiga trip yang dilayani oleh KMP Tanjung Burang. Untuk sementara kalau memang penumpang khusus memang tetap kita mematuhi dengan protokol kesehatan. Pelayaran hanya dilayani satu kapal loro yakni KMP Tanjung Burang dari Sabang, sementara KMP BRR masih dalam perbaikan rutin selama sebulan di Sumatera Utara. Supervisi ASDP Balohan Ulele Lamting Husseini menjelaskan meski demikian pihaknya tetap berupaya melayani penumpang dengan maksimal. Dalam hal protokol kesehatan, PT ASDP tetap menerapkan penumpang wajib mematuhinya. Dimulai dari masuk ke kapal dengan menyediakan pencuci tangan dan melaksanakan jaga jarak pada tempat duduk. Dari Sabang, Mahfud, TVRI melaporkan. Terima kasih telah menonton!